Intro Apa ya, kalau kita ngeliat orang ngeliat penilaian kita terhadap orang lain Nah, itu yang dinamakan persepsi Kayaknya orang ini begini deh Kayaknya orang ini baik nih Kayaknya orang ini jahat nih Nah, itu yang dimanakan persepsi Nah, ini saya kasih contoh gambar Mungkin kalau yang sudah melihat trailer videonya itu bisa tahu nih jawabannya Ada dua gambar nih Kemudian saya minta Coba dong kasih nama Ada satu benda yang namanya maluma Ada satu benda yang namanya takete Nah Kemudian kalau ini sudah kita coba ditanya ke banyak orang Kalau ditanya ini Dan coba jawab Banyaknya menjawab seperti ini 95% orang menjawab Yang sebelah kiri itu adalah maluma Yang sebelah kanan itu takete Kok bisa sih? Nah, ini unik nih Jadi, ini cara kerja otak Cara kerja otak itu Dia bisa menilai sesuatu Dan Dari sebuah bentuk visual kayak gini Dari sebuah gambar seperti ini Oh, kenapa saya banyak yang memilih maluma Yang bentuknya bulat? Oh, karena Terdengarnya maluma itu lebih lembut Kalau takete itu lebih kasar Terus Ya, banyak teorinya ya Ada fonetik dan sebagainya Tapi, ini cuma menunjukkan bahwa Oh, cara kerja otak manusia itu kayak gitu Jadi Produk kita Sebuah produk itu Itu bisa jadi polos tuh Tidak ada nilainya Kuliner kita Budi daya ikan dan sebagainya itu Bajah salon Dan sebagainya itu bisa jadi Kalau tidak ada brandingnya Atau tidak ada persepsinya Itu tidak akan Kelihatan Karakternya seperti apa Orang tidak tahu menilai seperti apa Jadi Kalau kita melihat branding Produk itu kelihatannya murah Produk itu kelihatannya mahal Produk itu kelihatannya mewah Produk itu kelihatannya Terjangkau gitu ya Produk itu terlihat Laki-laki Produk itu terlihat perempuan Itu kerja-kerja dari Branding gitu Dan branding itu Tidak cuma Hanya dari sisi logo Nah Jadi Tadi kan ngomongin Oh ternyata branding itu Adalah persepsi Atau penilaian Nah gimana sih penilaian orang itu bisa dibentuk Ada dua Yang bisa menyebabkan Penilaian itu Persepsi itu dibentuk Pertama adalah Natural Atau secara alami Yang kedua Disengaja Atau sengaja kita buat Ini contohnya nih Kalau yang natural itu Itu karena Kita Sering melihat sehari-hari Nah Kalau ngeliat gambar seperti ini Pasti udah tau ya Ini gambar apa sih Oh ini pecelelek Dan ayam goreng Menunya apa aja sih Menunya Ya tadi ya Pecelele, nasi uduk, ayam goreng, tahus tempe Dan sebagainya Harganya berapa sih Harganya Ya antara 15 ribu Sampai 20 ribu Wasti Terus ada lagi Ini apa sih Masakan padang Walaupun Oke lanjut ya Tadi suara saya sempat kemudian Oke suara saya Kedengeran Kedengeran Ya tadi Anggaplah gambar Warung padang Seperti ini Nah Tadi Warung padang ya Walaupun tidak ada tulisan Warung padangnya Asakan padang Pasti kita tahu Oh ini warung padang Harganya berapa 25 ribuan Menunya apa sih Kikil Dan sebagainya Wartak juga seperti itu Ini yang saya sebut Branding karena Natural Secara alami Karena memang dari Aceh sampai Papua Gambarnya begini Kita kalau mau bikin bisnis Terus Nyamain kayak gini nih Bisnis kuliner Ayam bakar Kita bikin kayak gini Terus kita jual Harganya 500 ribu Nah itu dijamin Masuk berita Kenapa karena Pasarannya Orang sudah Ngira brand Pecelele itu Pasti 20 ribuan Karena kan kemarin Ada tuh yang jual Ayam goreng 800 ribu Masuk TV Beda cerita Kalau Kita bikin Brandingnya beda Restoran bintang 5 Harganya 800 ribu Mungkin di hotel Misalkan di Bali Dan itu beda lagi Jadi itu Ternyata Sebuah branding itu Bisa menciptakan persepsi Dan ini yang tidak disengaja nih Karena memang Orang yaudah Karena umumnya begini Kita ikutin aja Seperti ini Nah Yang kedua adalah By design Atau disengaja Ini lah yang mau kita pelajari sekarang nih Jadi Nggak lagi kita membuat branding itu Karena ikut-ikutan Karena kalau kita ikutan Branding tertentu Tadi Nilai Persepsi Itu juga akan mengikut ke Siapa yang kita ikutin Jadi harga kita Pasti akan Ikut ke dia Kalau kita harganya beda dikit Pasti akan dikomplet Kok beda sama yang itu Nah makanya kita bikin brand sendiri Yang secara disengaja Lewat proses kreatif Design Sama pemasaran yang efektif Ya Misalkan ini Pecel lelelela Kemudian Warung Padang Sederhana Kemudian KFC Ini kan ayam goreng Tapi di branding Di desain Sehingga Punya nilai sendiri KFC apa sih nilainya Yang di itu Oh dia Ramah buat keluarga Ada tempat main anaknya Kalau beli ada Apa namanya Ada happy mealnya Itu McDonald's Pokoknya ada mainan buat anak-anak Pecel lelela apa sih Oh ini pecel lele Tapi Tempatnya lebih nyaman Tidak pakai kursi bakso Lebih kelihatan Lebih higionis Menunya lebih banyak Harganya masih mirip-mirip nih Masih 20 ribuan Kayak gitu Warung Padang Sederhana apa Oh Ini Masih rasanya Masakan Padang Tapi Tempatnya lebih Lux gitu Biasanya yang parkir Di masakan Padang Itu motor ya Kalau di warung makan Sederhana Biasanya mobil yang parkir Nah ini memang Sengaja dirancang Jadi Tidak mengikuti Yang masa lalu Yang sudah ada Tapi kita buat sendiri Nah Kabar baiknya adalah Ketika kita merancang Branding kita sendiri Kita yang pegang kendali nih Bagaimana Orang mau melihat kita Itu Adalah kita yang menentukan Jadi kita bisa Membuat produk kita Terlihat mahal Itu bisa Pakai branding Bapak ibu Mau bikin produk Saya mau bikin produk Saya mau jual ke Luar negeri Harganya pakai dolar Itu bisa dengan branding Oh saya mau bikin produk Misalkan yang jual di kantin Saya mau coba Jualnya ke Kooperasi-kooperasi kantor Gitu kan Kooperasi misalkan Antam gitu kan Buat snack box Itu bisa pakai branding Gitu Nah Jadi kita yang pegang kendali Apa yang ingin orang lihat Kalau mau kita bikin mahal Mau kita bikin murah Mau kita bikin yang Yaudah ini Anak-anak aja nih Oh yang ini khusus Wanita aja nih produknya Oh ini khusus pria aja Itu yang kita pegang kendali Ini ada kisah nyata Kenapa saya bilang Ini yang pegang kendali Karena Saat ini saya megang beberapa brand Yang mana masing-masing brand itu Brand itu kita ngomong produk lah ya Merk Yang mana masing-masing merk itu Itu punya Konsumen yang beda-beda Dan saya bisa bikin Satu produk itu harganya mahal Satu itu produk harganya murah Padahal bahan bakunya sama Sebagai contoh ini Saya bikin buku Saya punya beberapa merk buku Yang pertama itu Saya tembak buat Segmen muslim Dengan harga murah Rp50.000 Yang satu lagi Saya bikin Segmennya umum Bukan muslim Dengan harga jauh lebih mahal Rp100.000 Kayak gitu Nah Walaupun orangnya sama Yang ngerjain Bahan bakunya juga sama Tapi saya bisa membuat Konsumen saya berbeda Kebayang ya maksudnya Jadi Ini yang namanya nanti Kalau di pemasaran Segmentasi Kayak gitu Jadi nanti Awal PR-nya adalah Yang pertamanya adalah Coba nih pikirin Bisnis kita ini Mau dinilai orang Terlihatnya seperti apa Jadi tidak misi keumuman Nah ini saya kasih contoh lagi Coba bisa tebak gak sih Identitas yang mau ditampilin Dari brand ini Ini boleh open mic Boleh buka chat ya Ini ada tiga produk Yang sama-sama produknya adalah Pepsoden Ini saya sensor merknya Supaya tidak kena Ini Delik Itu ada Itu ada yang kelewat Tau kan tapi ya Nah Ini ada tiga merk Pepsoden Nah Bisa nebak gak Yang sebelah kiri ini Persets yang mau diciptakan Apa sih Pepsoden yang sebelah kiri Harganya murah Harga murah Benar Terus Ekonomis Ekonomis Terus dipakai buat Keluarga Biasanya Pepsoden yang merah ini Dipakai untuk banyak orang Sekaligus sekarang Memang ditarget Adalah keluarga Biasanya kalau Ibu-ibu disuruh belanja Itu pasti belinya Pepsoden Karena satu pak itu Bisa uat buat lima orang Cukuplah buat sebulan Tapi kalau anaknya Anak cowok apalagi Disuruh beli belanja Beli pasta gigi Pasti dia belinya Close up gitu ya Kalau gak Colgate gitu kan Karena Tadi persepsinya udah beda Ah anak muda Senangnya close up nih Nah beda sama yang sebelah kanan Sebelah kanan itu Pepsoden Kids Nah ini udah jelas ya Apa sih inilah yang pengen ditampilkan Oh Yang ini buat anak-anak Ada hadiahnya nih Gratis penggaris Nusarara Terus Ini unik juga nih Kenapa sih yang ditampilkan Nusarara Bukan Tokoh Ini kan banyak ya Tokoh Kartun anak Ada Tayo Ada Ini Kenapa nusarara Karena Segmen Indonesia Muslimnya banyak Jadi Salah satu yang pengen Dipersepsikan adalah Segmen muslim Nah yang bawah lagi juga nih Bawah beda lagi nih Produk Pepsoden juga Tapi Persepsi yang pengen ditampilkan Beda Dari warnanya hijau Kemudian siwak Ada huruf Arabnya Ini apa sih yang mau ditampilkan Kira-kira Ya ini Pasal gigi yang lebih Eksklusif mungkin ya Eksklusif dan Lebih mahal Mahal Lalu Ada halalnya juga ya Oh iya Untuk muslim juga ya Karena memang sekarang Lagi berkembang Itu industri Yang namanya halal Industri Gimana Populasi muslim Bertambah Kemudian Kesadaran orang Terhadap produk halal itu Makin tinggi Makin banyak muslim Yang kalau beli produk itu Cek Label halalnya Makanya sekarang Banyak produk Berbondong-bondong Ada produk halalnya Gitu Yang paling gak nyambung Adalah kemarin Ada mesin cuci halal Mesin cuci khusus hijab Ada kulkas halal Kalau kayak pentin Pentin halal Pentin hijab Kemudian Itu masih Nyambung lah ya Kosmetik halal Tapi yang Gak nyambung pun Masuk ke area Halal Jadi karena memang Industrinya lagi Nah Di luar dari itu Saya mau menyampaikan bahwa Ini produknya sama Sama-sama pasta gigi Bahan bakunya mungkin sama Sama-sama order lah Cuma ada tambahannya Dikit beda Tapi yang buat Membedakan Tapi kok bisa Orang persepsinya langsung beda Karena memang Di persepsikan Atau di branding Itu beda Nah Masuk nih ke berikutnya Apakah bisnis pemula itu Perlu memiliki strategi branding Dari bahasanya aja susah Oh branding Gitu ya Nah ini yang seringkali Apa namanya Pengen saya luruskan Pertama Bikin branding itu Gak harus jago komputer Bikin branding Gak harus jago desain Bikin branding Gak harus Bisa desain grafis lah ya Gak harus jago teknologi Orang IT dan sebagainya Bikin branding Gak harus Bisa pakai Social media Gitu kan Gak harus Tapi Ketika kita membuat Apa nih ya Ketika kita menjalan sebuah bisnis Kemudian Misalkan gini Ibu-ibu Jualan Ada yang jualan ikan lelek Gitu ya Saya beli sekilok Terus pas beli sekilok Kemudian Sama kita penjualan Nggak sih Ini tak tambahin Dua ekor Kemudian itu Wah murah hati banget ya Itu udah branding Itu sebuah-sebuah nilai Yang dimasukkan Kedalam bisnis kita Wah setiap itu Ketika kita Apa namanya Melakukan itu secara konsisten Terus menerus Kita selalu melebihkan timbangan Gitu kan Bukan mengurangi timbangan Itu jadi sebuah branding Misalkan Kita punya bisnis Kemudian Wah Lebihannya Apa Kembaliannya Kurang nih Eh kembaliannya Kelebihannya Ngasih uangnya Kelebihan Nah itu kita Balikin kembaliannya Ini Kelebihan Bukan orangnya Nggak sadar Nah itu udah jadi sebuah branding Bahwa kita jujur Bisnisnya Atau amanah Jadi Ngomongin branding Nggak harus jauh-jauh Bisa teknologi Bisa desain grafis Dan sebagainya Ketika kita menjalankan bisnis Dan kita punya Prinsip yang kita pegang Jujur Amanah Dan sebagainya Dan orang Dan nilai-nilai itu Membuat orang percaya Sama kita Tertarik sama kita Itu udah sebut Kita membuat Sebuah branding Kayak gitu Nah tadi Ada juga yang Disurvey bilang Sudah punya Logo dan sertifikat Meret Nah ini juga Kontroversial nih Apakah sudah punya logo Berarti sudah punya branding Ciri dari branding adalah Dia punya banyak pelanggan Jadi kalau misalkan Punya logo Atau mungkin kita Flashback ke banyak Bisnis yang dulu Yang Logonya bagus Desainnya bagus Tapi kok Sekarang hilang ya Kemana ya Sedengaran Karena branding itu Bukan sekedar Bikin logo Bukan sekedar Bikin Sertifikat merk Di Haki Kalau bikin itu kan Tinggal bayar 600 ribu Tapi branding itu Benar-benar Kita sebagai Pelaku usahanya Bisa menerapkan Prinsip Dalam bisnis kita Secara konsisten Dan Prinsip atau nilai itu Disukai oleh Orang lain Itu namanya branding Kenapa sih Pentingnya Brand buat UKM Pertama Seringkali muncul Kayak gini nih Pertanyaan Kita jual produk sama Kualitas sama Tapi kok hasilnya beda Kita jual sama-sama Dodol Atau kita jual Sama-sama keripik Tapi kok hasilnya beda ya Kita coba Dia jual mahal Laris Kita udah banting harga Tapi gak laris-laris Nah ini Faktor dari Faktor dari branding Kerja-kerja dari branding Jadi Branding itu adalah Strategi kita Sebagai UKM Pengusaha pemula Untuk keluar dari Ring kalian yang mainstream Melawan arus Ini kayak ada Gambar ikan Arahnya kesana semua Warnanya abu-abu Kita sendiri warna kuning Tujuannya apa? Supaya bisa menghasilkan Produk yang lebih relevan Sama berkarakter Nah Ini saya kasih contoh nih Ini saya sensor ya Ini Yang pertama Gambar sebelah kanan dulu nih Ini gambar Biasanya kita kalau menemukan Produk-produk wisata Ya biasanya begitu kan Kalau Dodol Pasti bentuknya begitu Semua Kemudian ditampilkannya juga Di keranjang Begitu Semua kelihatan sama Atau kita melihat Stand UKM Seperti itu Nah ini juga Seringkali Difasilitasi Pameran dan sebagainya Dengan stand yang Apa namanya Ditaruh di Di mall Gitu kan Tapi tetap aja sepi Nah kenapa ya Padahal Kalau bilang ada logonya Ada enggak Ini udah ada logonya Si Dodol ini ada Capnya pasti Tabelnya Kalau ini Sudah bagus Ini standnya berwarna Ada warna biru Kenapa ya Enggak Enggak Tetap aja Kurang Terlihat Ke atas Gitu kan Nah Beda sama ini Ini sama-sama Dodol Tapi Oh di desainnya Apa namanya Di desainnya lebih menarik nih Gitu kan Yang tadi Coklat Dodol Kalau sekarang coklodot Coklat Dodol Garut Dimodifikasi sedikit Kemudian dibuat lebih Anak milenial Nah itu Lebih tepat sasaran Jadi lebih banyak Yang tertarik Sebelah kanan juga Ini kondisi di Pasar Santa Yang ini juga Pengisinya UKM juga Gitu Kalau yang tadi kan Sama-sama UKM Ini pengisinya UKM juga Tapi ramai Tempat viral di tahun 2013-14 Gitu ya Yang sampai penuh Gitu ya Nah Kalau melihat ini Apa sih yang bisa kita Simpulkan Oh berarti Brand itu Kuncinya adalah Kita harus beda Bener gak Sepakat gak Oh berarti Kalau bikin brand Kita harus beda Dari produk-produk lainnya Supaya kelihatan Sepakat gak nih Nah kalau saya Kurang sepakat Jadi karena Bukan sekedar beda Kalau bikin beda doang Kita unik Berarti bukan berarti Lebih berguna Atau lebih berfaat Buat orang lain Jadi kuncinya adalah Kebermanfaatan Sama Kebermanfaatan Untuk orang tertentu Misalkan garpu Wah unik nih Bentuknya bengkok sendiri Tapi kalau gak bisa Kepakai Apa gunanya Kita bikin nasi goreng Nasi goreng Warnanya biru Beda kan nih Tapi ada manfaatnya gak Kalau tidak ada manfaatnya Itu bukan branding yang kuat Jadi bukan sekedar beda Makanya Menurut saya branding itu Bukan menciptakan perbedaan Atau diferensi Tapi Menciptakan value Atau manfaat Dan relevan Harus nyambung Harus sesuai sama Siapa yang mau kita target Jadi Tidak lagi Gak ada lagi cerita Kita bikin branding itu Ini produk buat siapa Oh Buat semua umat manusia Gak spesifik Kita harus bisa membuat Ketika kita bikin produk Kita harus spesifik Gak usah takut Karena kita spesifik Jadi Wah kalau spesifik Karena orangnya detail Gitu ya Karena Pasarnya terlalu Spesifik Nanti jadi Sedikit dong yang beli Gak seperti itu User semakin spesifik Semakin Orang tertarik Untuk membeli Penetrasi pasarnya Jauh lebih kuat Karena godaan terbesar Dari Melola brand Itu adalah Kita pengen menjual Semua Kelebihan Nah contohnya ini Biasanya kalau Ditanya Produk kita Apa sih Manfaatnya Wah banyak banget mas Manfaatnya Apa namanya Harganya murah Pengirian cepat Produknya bagus Produknya bagus Dibanyakin lagi Seperti itu Sehingga Orang bisa Tidak tahu Apa sih Setelah yang ditonjolkan Sedangkan Kalau kita ngomongin brand Yang ditonjolkan Satu aja Dan kalau bisa Manfaat yang kita Tonjolkan Satu itu Itu Tidak sama persis Dengan yang lain Karena Kalau terlalu sama Itu kita Tidak bisa mendapatkan Posisi di Benar masjid Tidak ingat nih Oh Ini contohnya ya Minyak goreng Tropikal Apa sih yang diingat Sama orang Tropikal Dua kali Penyaringan Penyaringan Tahu gak kenapa Dua kali penyaringan Karena memang Dua kali Supaya lebih bersih Banyak orang berpikirnya Dua kali Supaya lebih bersih Nah ini saya sudah pernah Ketemu juga Dengan Ini termasuk Bantu Melal brandnya juga Seperti Dua kali penyaringan Bukan karena Supaya bersih Tapi karena mesinnya Emang harus dua kali Gitu Yang pertama adalah Buat Menyuling Yang kedua Buat ngebersihin Sisa-sisa seratnya Jadi supaya bersih Karena mesinnya Memang harus dua kali Tapi ada Mesin yang satu kali penyaringan Udah bersih Kayak dimuli Dan itu udah Jadi Dia bisa menonjolkan Kekurangan dia Jadi manfaat Jadi Ditojolkan Wah dua kali penyaringan Orang kan mikirnya lebih bersih Nah Gitu Jadi Intinya adalah Kita harus Jangan sampai tergoda Buat menonjolkan Semua manfaat Dalam produk kita Johnson & Johnson Apa sih manfaat Yang ditampilkan Tidak pedih di mata Dari semua manfaat produknya Bikin badan hangat Dan sebagainya Dia cuma Menonjolkan Tidak pedih di mata Luak white coffee Apa sih yang ditonjolkan Manfaatnya Kopi Passwordnya apa Dua Tidak bikin kembung ya Kopi Apa Tidak bikin kembung Saya lupa passwordnya Tapi Dia cuma menonjolkan Satu itu Tapi dengan justru Dengan satu Satu Apa namanya Satu manfaat Yang ditonjolkan Tidak kemana-mana Istilahnya Tidak apa ya Yang tidak random lah Kalau isi bahasa Anak sekarang Wah pikirnya Lompat-lompat Cukup dengan satu Kopi Apa Tidak bikin kembung Itu justru dia mendapat Pasar yang cukup besar Siapa sih yang relevan Siapa sih yang Tidak Orang-orang dituju Oh yang dituju adalah Orang-orang yang memang Tidak suka kopi Karena Kopi bikin kembung Akhirnya Sekarang banyak tuh Termasuk saya Saya yang termasuk Sensitive lambungnya Berikutnya Kenapa sih UKM itu Perlu bikin brand Tadi ini jawabannya adalah Brand itu bisa Menindirkan Memberikan Nilai tambah Yang kedua adalah Pentingnya Brand bagi UKM Kenapa ya Kalau beli HP itu Paling nyaman Sama merk X Kenapa ya Kalau makan di kakilnya Pasti selalu Yang kedua itu Jadi yang kedua adalah Brand itu harus Diterapkan secara konsisten Jadi dari dulu Sampai sekarang Brand itu harus sama Sepakat atau enggak Jadi kalau logo Yaudah logonya Dari dulu begitu Yaudah kita bikin Begitu aja Tadi Pecelele Karena pecelele Umumnya begitu Yaudah kita bikin Begitu aja Nasi box Karena nasi box Bentuknya begitu Yaudah kita bikin Bentuk begitu aja Supaya orang kenal Kira-kira gitu enggak Kalau teman Bapak Ibu bisa jawab sendiri ya Tapi kalau saya Saya tidak sepakat Brand itu harus Konsisten Jadi yang Brand itu harus Organik Dia harus Brand itu Kayak makhluk hidup Contoh Paling gampangnya Gini Manusia itu Dari kecil sampai gede Mukanya sama apa beda Mukanya beda ya Bayi mukanya beda Sampe tua beda Kayak gitu Tapi karakternya Berubah enggak? Enggak Enggak berubah Enggak gitu Kalau biasanya Karakternya Apa namanya Teliti ya Biasanya dari kecil sampai Itu teliti orangnya Kalau Orangnya Sukanya di dalam rumah Bisa sampai gede Kalau tidak ada pengaruh lingkungan Biasanya tetap aja seperti itu Jadi Yang berubah itu Bukan Yang berubah itu Bukan nilainya Tapi yang berubah itu adalah Fisik itu boleh berubah Brand itu Fisik itu justru harus berubah Harus menyesuaikan Dengan lingkungannya Jadi kalau misalkan lingkungan yang sudah sekarang Era digital Semuanya serba simpel Yang enggak mungkin kita pakai brand yang zaman dulu Yang masih Tradisional gitu Enggak nyambung sama zamannya Tapi kalau nilainya Itu harus konsisten Jadi Tadi Kalau orang Sifatnya yang harus konsisten Karena sifat itu yang akan orang kenal Kalau fisik ya Bisa Berubah kan Jadi Bukan fisik yang konsisten Tapi nilainya yang konsisten Ini saya kasih contoh Teh cap botol Teh cap botol itu Terkenal Kalau orang suka teh Pasti Baunya wangi Kuat dan sebagainya Dan Terkenal ini Teh yang sangat tradisional Dari 1940 Sebelum Indonesia merdeka Jadi Kesannya sangat vintage Sangat tradisional Kemudian Sekarang Dia mau Menyasar lagi nih Ke segmen yang zaman sekarang Gimana cara dia Supaya tetap Mempertahankan nilai tradisional tadi Tapi masuk nih Ke Zaman yang sekarang Yang Orang sudah belanja di hypermart Sudah belanja di food hall Kayak gitu Oh dia Tetap mempertahankan Nilai vintage-nya Desainnya vintage Tapi Kemasannya dibuat Lebih premium Pakai kaleng Kayak gitu Teh botol sostero juga kan Dulu pakai Botol kaca Sekarang sudah pakai botol Plastik Kayak gitu Bisa lebih hemat Dibawa kemana-mana Tapi tetap Nilainya konsisten Harga terkotol Gitu-gitu aja Sekarang 3.500 6.000 Gitu Jadi Sampai disini Saya mau menegaskan Bahwa Tidak usah takut Dengan istilah branding Tidak usah G-per duluan Oh Branding Kayaknya nanti aja deh Karena Tadi Apa namanya Pengusaha pemula Justru perlu branding Supaya bisa Terlihat Supaya bisa Apa namanya Berkembang lebih cepat Dan menemukan pasar Yang lebih sesuai Kayak gitu Sampai sini ada yang mau Diskusi dulu gak Saya gak baca kolom chat Ada 11 chat Kalau gak ada Saya mau Lanjut dulu ya Nanti bisa Di Chat aja Kalau ada yang mau ditanyakan Berikutnya adalah Saya mau ngomongin Apa sih branding itu Sebetulnya Nah tadi kan Cuma bilang Boleh-boleh Apa namanya Perlu gak branding Tapi branding itu Apa sih Gimana sih Cara membuat branding Yang tepat Nah kalau ngomongin Branding itu Istilahnya banyak banget Ini saya coba Pengen bikin Istilah yang sangat Simple dan mudah Dipahamin Jadi branding itu Kalau UKM Yang Yang Paling dikejar Adalah kan Penjualannya Apakah branding itu Penjualan Nah sayangnya Branding itu bukan Buat menjual Jadi kalau kita Menerapkan branding Untuk mendapatkan Penjualan Itu tidak langsung Karena branding itu Bukan menciptakan penjualan Tapi menciptakan Loyalis Apa sih loyal itu Pelanggan Orang yang Selalu beli Terus menerus Lebih Enak mana Dapat Pembeli Atau dapat pelanggan Kalau Mau lebih Hemat tenaga Lebih enak Dapat pelanggan Karena Kalau pembeli Beli sekali Kalau pelanggan Beli terus-terusan Kalau pembeli Kenapa dia beli Sekali Karena Biasanya Seperti yang lain Cuma ada solusi Ya Tadi ya Lanjut ya Tadi Bedanya Pembeli dan pelanggan Kalau pembeli Kenapa dia beli Biasanya karena ada promo Harga murah Tapi kenapa jadi pelanggan Karena dia nyaman Karena ada nilai Yang dia percaya Bisa disebut Ada beberapa contoh HP Kita tahu lah ya Merk-merk HP Kenapa sih Orang beli Samsung Kenapa sih Orang beli Apple Kenapa sih Orang beli Xiaomi Kenapa sih Orang beli Oppo Pasti jawabannya Bukan karena Promosi Mungkin kalau promo Adalah Shopee 11 11 Dan sebagainya Tapi Biasanya Orang Kalau beli Merk itu Terus-menerus Karena ada Sesuatu yang Di Yakini Sama dia Apple kenapa Karena produknya Modern Inokatif Tahan bantung Kenapa sih Orang beli Samsung Samsung tuh Buat anak-anak ABG Apa namanya Fiturnya kreatif tuh Bisa bikin stiker Kemudian warnanya Jauh lebih Apa namanya Lebih terang Kenapa sih Orang beli Xiaomi Oh ini karena Harganya terjangkau Tapi performanya Bagus Bisa buat Main game Kenapa Jadi Alasan orang Membeli itu Ketika Jawabannya bukan Karena masalah Harga Atau karena masalah Bantu temen Gitu misalkannya Tapi karena Memang karena Ada nilai Ada manfaat Dalam produknya Itulah yang Menyebabkan Orang jadi pelanggan Dan ketika Sudah ada pelanggan Itulah yang kita Namakan Kita sudah berhasil Menciptakan Branding Jadi tanya aja Ke orang Kenapa sih Anda beli Di saya Kalau jawabannya Harga Ya semua orang Bisa beli Karena harga Tapi nanti Kalau ngomongin harga Pasti Ujungnya jadi Rising war Perang harga Bukan lagi Perang Ide Bukan lagi Perang Produk Bukan lagi Perang Pengamangan Produk yang Berkualitas Tapi kalau Jawabannya Karena masalah Selain tadi Selain harga Dan selainnya Itulah yang Harus kita Perhatikan Karena itu Jadi brand Kita Oh Saya beli Karena Pelayanannya Ramah Oh Saya beli Karena Apa namanya Tadi Kualitasnya Bagus Pengirimannya Bagus Oh saya beli Di sini Toko ini Karena lengkap Tidak pernah Ada barang Yang kosong Itu Hal-hal Jawaban itu Yang bisa jadi Branding Ini mulai pikir Kenapa sih Orang beli Kita Jadi Ketika kita Mau main branding Coba pikirin Sepuluh Nama orang Yang Pernah Membeli Di Produk Kita Secara Berulang kali Lebih dari Satu kali Dua kali Tiga kali Kenapa dia beli Kalau kuliner Pasti Karena rasanya Enak Coba Dispesifikan lagi Enaknya yang Kayak gimana Karena Kalau ngomong Enak doang Banyak Makanan enak Oh saya suka Karena Pedas nih Kalau saya suka Ini Kalau pedas Kan bisa jadi Branding lagi Nah ini Saya kasih contoh Berarti Kalau kayak gini Brandingnya kuat Ini Fenomen yang Terjadi kemarin Yang udah dimang oleh Sampai ngantri Kenapa Orang beli Ini Sampai Rela ngantri Apakah ini Branding Nah Kalau kita Mau Nebak ini Branding Atau bukan Gampang Ini orang Pada belinya Beli sekali Atau beli Berkali-kali Kalau dia beli Sekali Berarti bukan Branding Dia cuma Termakan Promosi yang Besar-besaran Terus Apa namanya Dia belinya Karena apa Karena memang Produknya enak Atau karena Penasaran Kalau memang Karena penasaran Berarti bukan Branding Nah jadi Nah sama kayak gini Yang kedua juga Pertanyaannya adalah Ini ada dua Dua toko nih Yang pertama adalah Warung kopi Jual internet Indomie Telur Panet Melipas Terus kedua Ada Eskepal Milo Yang tahun 2018 Kalau gak salah Itu viral Eskepal Milo viral Dari dua brand ini Mana yang lebih kuat Kira-kira Yang kanan Eskepal Milo Atau yang kiri Yang kiri Yang kiri Bener Kenapa Jadi Ini yang pengen Saya tekan Branding itu Bukan harus Logonya bagus Kalau ngilangin Bilang logonya bagus Pasti kita bilang Yang sebelah kanan Wow Bagus nih Bersih Rapih Gitu kan Tapi bukan Renang itu Branding itu Yang kuat Adalah yang bisa Menciptakan Loyalis Atau pelanggan Yang sebelah Kanan ini Memang bagus Tapi Gak lama Pasti tanggelam Cuma Sebulan Atau pas Ramadan Kemarin itu Tutup Dulu juga Banyak tuh Kayak Bubble tea Dan sebagainya Itu juga Gak lama Terus abis itu Cuma musiman doang Tapi yang sebelah kiri Ini dari zaman dulu Sampai sekarang Bentuknya begini Orangnya juga Masih ada Dan bisa Ditebak Siapa yang Makan disini Orang-orangnya Karakternya Seperti apa Ini Ngomongin segmen ya Bukan ngomongin Status ekonomi Seperti itu Nah Ketika dia sudah punya Segmen tertentu Berarti dia sudah punya Pelanggan Dan ketika dia sudah punya Pelanggan Berarti dia Sudah punya Branding yang kuat Nah ini Agak Agak Teori sedikit Tapi Bisa diikuti ya Mudah-mudahan Jadi Tadi kita ngomongin Oh ternyata Viral Itu belum tentu Jadi Apa namanya Jadi tanda bahwa Brand itu Kuat Merak kita kuat Tapi Brand itu diukur Dari banyak aspek Ini saya coba Jelaskan Dan cara yang paling gampang Jadi Harus ada Empat Alat ukur Atau penggaris Yang membuat Dikatakan Merak kita kuat Yang Alat ukur itu Kita namakan Equitas Atau modal Nah Equitas itu Terdiri apa aja Yang pertama Emang awareness Ada yang tahu Awareness itu apa Awareness Awareness Sadar Sadar Karena apa nih Jadi Jadi Ini yang Yang pertama ini adalah Kalau kita bilang Brand itu kuat Itu harus dikenal oleh Banyak orang Jadi Memang sama kayak tadi tuh Oh dadi memang oleh Yang rame Eskepal Viro Eskepal Milo Yang viral itu rame Shopee 11-11 rame Iklannya dimana-mana Ruang guru juga Iklannya tiap Menit ada Iklan ruang guru Itu yang dinamakan Awareness Awareness Orang pasti tahu Brand itu Jadi Ciri khasnya adalah Repetisi Diulang-ulang Atau viral Nah Disinilah Biasanya Kalau Perusahaan besar Itu Langkah pertama Buat mendapatkan Awareness Adalah dengan Cara bakar duit Iklan Kemana-mana Nah Kalau UKM Gimana nih Tadi ada juga yang Menyampaikan Masalahnya adalah Modal untuk promosi Saya bisa Jamin bahwa Branding itu Tidak harus Pakai modal Bahkan dengan modal Nol pun Kita bisa terkenal Kemana-mana Contohnya apa Contohnya itu Modal dimang oleh Itu salah satu yang Modalnya nol Tapi bisa terkenal Kemana-mana Karena ada istilahnya Iklan organik Iklan organik Iklan organik adalah Iklan yang Tidak pakai duit Tapi pakai Rekomendasi dari Banyak orang Kita punya Punya grup Whatsapp Yang bisa di-share Kita bisa Punya Media sosial Bisa di-share Cuma kan Tidak sekedar share ya Tapi harus ada Strateginya Karena Kalau share doang Orang pengen Membagikan lagi Alasannya karena apa tuh Pasti karena Mau menarik nih Untuk dibagi Misalkan Saya jual Sate padang Sate padangnya ini Dari daging harimau Itu di broadcast Studio WA Kalau kayak gitu Itu pasti viral Atau kemarin yang Bakso lobster Bakso lobster Harga Rp40.000 Itu kan organik juga tuh Di-share Karena unik Besar dan sebagainya Ini yang pertama Tapi ini bukan Satu-satunya cara Jadi Kita jangan Terlalu cepat Senang dulu Ketika produk kita Diliput siaran di TV Viral di media sosial Kayak gitu Karena Nanti kalau kayak gitu Jadinya apa istilahnya Star trainer Pengusaha-pengusaha Yang mengejar Liputan media doang Karena Brand itu Tidak berhenti di situ Bukan cuma Dikenal orang banyak Tapi Harus bisa diuji oleh Orang lain Makanya tahap kedua Di brand Itu adalah Harus diuji Harus ada yang mencoba Nah disini Yang bisa Membuktikan Apakah Produk kita itu layak Ada pelanggannya Atau enggak Makanya orang bisa bilang Setelah disini Setelah mencoba produknya Dia akan memberikan Review dan rating Atau kalau bahasa Anak sekarang Kasih tekrimoni Misalkan Awareness Saya ambil contoh Yang tadi Kodading mam oleh Rasanya seperti Menjadi Iron Man Nah Tahap kedua Disini Orang akhirnya ngantri Ngantri Kemudian beli Nah pas sudah makan Apakah emang Rasanya jadi kayak Iron Man Nah disinilah yang akan menentukan Apa yang dijanjikan tadi Pengen jadi Iron Man Pas dicoba Ah ternyata biasa aja Gak sampai kayak jadi Iron Man Ini yang akhirnya Banyak orang tidak melanjutkan Ke tahap berikutnya Karena Karena apa namanya Karena sudah Tidak sesuai Antara apa yang dijanjikan Dengan Deliverinya Nah ini yang menyebabkan Banyak brand itu Cepat jatuh Karena dia Fokus pada promosi Besar-besaran Tapi pas dicoba Oh gitu doang Oh Gak sesuai nih Makanya Perlu disesuaikan Kecap Kecap nomor satu Tapi kalau orang lain Yang ngomong Wah berarti Jujur nih Gitu Bukan cuma Makanya Strategi Review itu Kalau ada orang yang mau Review produk kita Misalkan Food Vlogger Gitu ya Itu jangan ditolak Wah nanti Kalau dia ngomong yang Gak jujur Malah ini Nah itu justru jadi Masukan buat kita Berarti harus ada yang Diperbaiki disini Karena ketika Tapi ketika dia ngomong Jujur dan enak Gitu ya Itu hasilnya berkali-kali lipat Nah ini yang kedua adalah Setelah aware Setelah banyak orang tahu Orang mencoba Gitu Kalau Tidak sesuai sama Apa yang dipromosikan Dia Lari Kalau dia Sesuai Yang disesuai Sesuai dengan yang diinjikan Itu dia lanjut Makanya saya bisa nebak tuh Kemarin saat fenomena Odading itu Bakal Lanjut atau enggak Gitu karena Hanya ramai di awareness doang Dan kita bisa melihat Dari banyak bisnis ya Fenomena bisnis sekarang ini Mana sih yang dia beneran Produknya bagus Brandnya bagus Atau mana yang cuma viral doang Biasanya kalau yang viral doang Gak lama dia nanti Gak lama bertahan Nah mudah-mudahan kita dilindungi ya Dari Model-model bisnis yang Cuma Rame di depan Termasuk jebakan pameran Ini saya juga sering mengingatkan ke UKM Jangan terlalu fokus pada pameran Pameran bagus buat meningkatkan awareness kita Tapi Jangan lupa juga Cashflow harian kita Bahwa Di balik itu Kita harus tetap Ada target penjualan Harus kita kejar juga Oke Ketiga Nah ini yang paling seram nih Dari branding Itu adalah asosiasi Apa sih asosiasi itu? Asosiasi itu adalah Pemujaan terhadap simbol Nah disini baru logo bekerja Jadi Dari yang sebelumnya Kalau branding itu awalnya bikin logo atau bukan? Bukan Disini jawabannya nih Kalau kita bikin logo di awal Yaitu cuma Supaya orang ingat doang Oh yang gambarnya Tapi Fungsi logo itu adalah Di asosiasi Saya kasih contoh paling gampang Kita ke Bandung Kemudian kita pakai baju oren Dan naik mobil plat B Kira-kira diincer gak? Pasti diincer Apalagi kalau lagi Sepak bola Lagi ada tanding Kenapa kira-kira diincer? Karena ada simbol tertentu Yang menunjukkan bahwa kita Persija misalkan Dan Apa namanya Disana viralitasnya sangat tinggi Antara Rivalitas Rivalitasnya sangat tinggi Antara Persija dan Viking Kayak itu Jadi Plat B itu sudah melekat ke Persija Warna oren Itu sudah melekat ke Persija Nah sekarang juga lagi Zaman pilkadan Foto dengan pose jari salah aja Itu Sudah bisa jadi masalah Mau angka 1 Angka 2 Angka 3 Serba salah foto Karena Sudah pemujaan terhadap simbol Oh foto Pakai ini Pendukung ini ya Nah itu yang dinamakan Asosiasi Dimana Identitas yang kita buat Mau logo Mau suara Mau gambar Mau bentuk produk Itu sudah melekat Terhadap Nilai kita Tadi manfaat yang kita berikan Sudah melekat terhadap Brand kita Jadi Dan disini asiknya Karena ketika kita sudah Melekatkan Identitas Atau simbol itu Orang sudah Nggak lagi ngeliat produknya apa Dia cukup Cukup melihat Logonya apa Wah Kalau logonya ini Pasti produknya Bagus Misalkan Apple Orang-orang pemuja Apple itu Nggak Mau tahu iPhone 11 12 Selama dia logonya Apple Harganya 20 juta Ya dia beli iPhone lama dia dijual Mau ada toilet Logonya Apple Harganya mahal Dia beli Mau ada setrikaan Tapi ada logo Apple nya Dia beli Itu kan jokesnya kayak gitu Karena memang sudah Sangat Pemujaan terhadap simbol Supreme juga kayak gitu Supreme itu tahu ya Supreme yang Rame di anak Hypebeast Hypebeast Anak-anak milenial yang Nggak habisin duit buat baju ya Sampai Oreo aja Dengan logo Supreme Itu dijual 500 ribu Kenapa mahal? Karena ada logo Supreme nya Nah itu yang didapakan asiasi Jadi udah menguja sama simbol Dia udah nggak melihat lagi Harganya apa Produknya apa Tapi yang penting Ada logo itu Ada identitas Nah ini level Ketiga yang cukup tinggi Dari Branding Kita sudah sampai mana nih Harapan saya sih Kita sampai disini dulu nih Kedua Awareness boleh Tapi yang kedua adalah Persifit Quality Asosiasi nih Udah agak Agak panjang Yang terakhir adalah Loyalty Ini loyalty tahap yang paling akhir Dimana kita sudah punya Fanbase Sudah punya Komunitas yang mendukung kita Gitu Disini dia Orang-orang yang rela Mempromosikan produk kita Secara gratis Walaupun nggak dibayar Ada yang tahu nggak Misalkan ada yang Nanya di Facebook ya Ada yang tahu nggak Produk Handphone yang bagus Gue langsung di kolom komentar Pasti Rame Pakai Apple aja Ini Terus nanti Orang Xiaomi bilang Pakai Xiaomi aja Terus Misalkan di status Facebook Kita bikin lagi Ada yang punya saran nggak Beli motor Bagusnya merk apa ya Oh langsung Fanbase-nya Honda Masuk Fanbase Yamaha Masuk Kemudian berantem disitu Itu Yang punya brand Tinggal meliatin aja Wah seru ya Tapi Dan Dan Apa namanya Dan Inilah yang membuat Budget iklan kita Jadi turun Kenapa turun? Karena sudah ada Relawan-relawan Yang mau Mempromosikan produk kita Secara gratis Nah ini yang saya bilang Asiknya branding Branding itu Memang tidak berdampak Langsung sama Penjualan Tapi Dia bisa menurunkan Biaya iklan Ketika kita sudah Membuat branding kita Dengan baik Bahkan tanpa iklan Saya Kenal beberapa produk Yang Dia Karena brandingnya bagus Akhirnya budget iklan Sangat turun Sampai disini ada Yang mau ditanyakan Saya sampai jam Rampir Misi izin bertanya Ya boleh Perkenalkan Nama saya Fatih Mewakilkan Ayah saya yang kebetulan Tidak bisa hadir di webinar ini Sebelumnya kan tadi Di bagian Perceive quality Itu kan berarti Dengan kata lain Branding itu Erat kaitannya Dengan unique selling point Ya Jadi pertanyaannya Gimana sih Cara kita menemukan Atau bahkan Mengembangkan Unique selling point Yang mungkin kita punya Terima kasih Ya benar Bagus Mas Fatih pertanyaannya Nah tadi Sempat saya bahas ya Unique selling point Unique selling point Itu adalah Keunikan Yang Melekat pada Produk kita Jadi Lebih Bisa melekat pada Produk atau Ujasa kita Dari mana sih Unique selling point Itu Datang Yang pertama adalah Dari kita sendiri Menentukan Tapi yang kedua Harus Dites atau Diuji ke Orang lain Contohnya gimana Contohnya gini Misalkan Saya mau bikin Produk ayam keprek Unique selling point Saya adalah Pakai minyak Zaitun Karena Lebih ini Kemudian kita Coba nih Ke orang Kita tes Nah Kemudian Respon orang Seperti apa Wah enak nih Dan Perceive quality Ini Itu Kuncinya adalah Harus kesepakatan Dari banyak orang Sekaligus Jadi bukan dari Satu atau dua orang Kalau satu dua orang Itu namanya Apa namanya Testimoni Biasalah Pengaduan Tapi kalau misalkan Banyak orang Sekaligus Sepakat Berarti itu sudah Dinamakan Perceive quality Karena kesepakatan Jadi Apa namanya Tadi ya Ditentukan oleh Kita dulu Tapi itu masih Bisa berubah Kalau misalkan Audiens kita Atau konsumen kita Menilai tertentu Ini saya kasih contoh Langsung Ini gak apa-apa ya Saya gak lanjut dulu Karena Lebih interaktif Ke case tadi Saya kasih contoh Di Langsung ke Perceive quality Misalkan Saya ambil contoh Taman safari Ini Kalau kita mau melihat Bagaimana Brand Taman safari Kita tinggal melihat Dari kolom komentarnya Oh dimana ya Biasanya suka ada komentar Nah ini Question Question and answer Nah dari sini aja Kita bisa melihat Seperti apa sih Orang menilai Taman safari Kayak itu Karena di Google Itu orang bisa Ngasih rating Oh ini tapi Kebanyakan pertanyaan Ada yang rating Oh ini rating Review summary Ya ini 4,6 orang Eh 4, Dari 46.000 review Menjawab Bintang 5 Ini orang Bilang bagus Karena apa Oh karena Kuliner makanannya Enak Terus ada Tempat bagus Buat Spend quality Bersama keluarga Nah ini kan Di Blok warna Family nya Oh berarti ini buat Keluarga nih Quality time Sama weekend Nah weekendnya Berarti liburan di hari Pahir pekan Dirawat Dengan Parkir yang cukup Kayak gitu Ini di bulk juga Cuma Ada juga yang Ngasih rating Sedikit Misalkan Ngasih bintang 3 Oh gak bisa di klik Ya gitu Bisa jadi ada yang bilang Wah tempatnya macet nih Gitu Masalah macet kan Bukan masalah Apa namanya Bukan masalah Urusan taman safari Itu urusan Dishub Seperti itu Jadi Sebentar Saya share skin lagi Oke Jadi Masalah Presibate quality ini Tadi Harus kesepakatan Banyak orang Nah cara paling gampang Itu adalah Melihat di Komentar di online Misalkan Tadi di google review Atau di tokopedia Di tokopedia kan ada tuh Review dan ratingnya Itu biasanya orang melihat Karena apa Packingnya bagus Oh Ininya Apa Nah itu biasanya Ketika kita sudah menetapkan Unix selling point kita Kemudian Diaminkan oleh Konsumen kita Itu Sudah Sudah Apa namanya Sudah sesuai Nah itu bisa dilanjutkan Tapi kalau misalkan belum sesuai Tidak bisa kita lanjutkan Kira-kira Kalau pakai Nah tadi kan saya ngomong yang pakai teknologi Tinggi tuh Google Tokopedia Kalau Kalau ini Kalau Langsung gimana Kalau gak pakai Tokopedia Gimana Atau gak pakai teknologi Tinggal tanya Itu bisa juga Itu bisa juga Kita tanyakan Langsungnya Lewat WA Berikutnya Masuk ke brand identity Yang Yang Mikrofonnya lah Boleh dimasikan Karena Ada Suaranya Balik-balik Ya Lanjut ke Brand identity Brand identity Ini apa sih Jadi tadi Masuk ke yang Asosiasi tuh Pemujaan terhadap simbol Nah disini Kita harus merancang Identitas Simbol kita Mau seperti apa Jadi Ibarat kita bikin Makhluk Bikin manusia Itu harus kelihatan Wajahnya Seperti apa Karakternya Seperti apa Pikiran seperti apa Nah brand identity Ini konsepnya Kayak iceberg Atau gunung es Gunung es Itu kan yang Kelihatan apanya Bagian puncaknya Ujungnya Visual identity Visual identity Kayak logo Hal-hal yang bisa Terlihat mata Logo Suara Apa namanya Bentuk produknya Kemasannya Warnanya Copywritingnya Atau tulisannya Itu bagian dari yang terlihat Tapi ada bagian yang gak terlihat di bawah Dan itu Porsinya jauh lebih besar Yaitu Mind identity Sama behavior identity Jadi Bikin Kalau kita melihat Wah visual identity Itu sebenarnya bagian kecil Dari Sebuah Brand identity Jadi kalau kita bilang Branding itu Hanya logo Itu bagian kecilnya Tapi yang besar itu adalah Membuat di bagian bawahnya Apa sih bagian bawahnya itu Ini saya kasih contoh Paling gampang gini Brand itu Ibarat orang Atau ibarat makhluk hidup Visualnya seperti apa Visual bisa kelihatan Laki-laki Atau perempuan Rambut panjang Kulit putih Kulit hitam Suara ngebas Itu bagian dari visual identity Tapi kita tidak bisa menilai orang Itu dari Wajahnya aja Kita tidak bisa menilai orang Buku dari covernya Kita Pasti akan Berinteraksi dengan dia Mungkin kita Kalau Bertemu orang Pertama kali tertarik dengan visualnya Kalau laki-laki Melihat perempuan yang Good looking Perempuan juga sebaliknya Tertarik dengan Tapi Setelah Berjalannya waktu Yang menentukan itu Bukan visual Yang sudah menikah Tahu ya Yang bikin tambah cinta Itu bukan karena Tambah cantik Dan sebagainya Tapi karena karakternya Nah begitu pun Dengan produk kita Jadi Yang membuat pelanggan Itu cinta Karena Dengan produk kita Bukan karena logo kita bagus Bukan karena Interiornya Mewah dan sebagainya Tapi karena Nilai-nilai yang di bawahnya Karakternya Kalau orang Misalkan Wah dia ini Orangnya Behavior ya Misalkan Behavior itu tingkah laku Orangnya ramah Kemudian Terbuka Enak diajak ngobrol Nyambung Pinter Itu bagian dari behavior Kalau mindset Mind identity Itu yang lebih Lebih tinggi lagi Masalah keyakinan Agama Terus Aliran politik Misalkan Apalagi ya Prinsip dalam hidup Yang gak Digoyahkan Hal-hal yang kayak gitu Kalau behavior Lebih ke Perilaku yang masih bisa Kita toleransi Tapi kalau mind identity Hal-hal yang tidak bisa Diganggu-gugat Seperti itu Nah ini Kita merancang Brand kita akan Seperti itu tuh Jadi visual itu Atau tampilan itu Akan dipengaruhi Sangat besar Oleh bagaimana Bagian bawahnya Itu dibentuk Nah seringkali Kita membuat Branding Itu cuma fokus pada Bikin visualnya doang Ah bikin logonya Ah bikin Tapi tidak lupa Memikirkan Seperti apa Karakter bisnis ini Akan dibentuk Oke ini saya kasih contoh Mind identity Mind identity Itu spirit Meaning Visi nilai yang kita percaya Dari bisnis yang kita jalankan Ini adalah dasar yang membuat Membentuk Brand kita Jadi Kenapa bisnis ini dibentuk Kenapa 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 Karena semata-mata Karena pengen Menambah penghasilan Kalau itu Bukan kenapa Tapi itu apa Apa yang didapat Semua bisnis Pasti mendapatkan Penghasilan Tapi kalau Kenapanya Itu level yang Lebih tinggi Kenapa saya berbisnis Di buku anak Misalkan Karena saya pengen Membentuk generasi Anak-anak Indonesia Yang lebih baik Kenapa saya berbisnis Di kuliner Karena saya ingin Menyajikan Makanan sehat Untuk orang Indonesia Yang tanpa pengawet Kenapa saya berbisnis Di budidaya Lele Karena saya pengen Mempromosikan Apa namanya Produk pangan lokal Yang bisa Bersaing dengan Skala Internasional Hal-hal Itu yang harus Kita tonjolkan Dari sisi main Nah inilah Yang nilai-inilah Yang nanti Membuat orang lain Tertarik Jadi orang tertarik Ke kita itu Kalau tadi Unique selling point Bukan cuma karena Harganya murah Tapi karena Keyakinan yang kita pegang Wah Saya punya Keyakinan yang sama Karena sama dia Biasanya bisnis-bisnis itu Bisa jadi besar Karena dia punya Keyakinan Atau mindset-nya itu Yang kuat Kita bisa Kita bisa itu Ya kita bisa Misalkan Kita bisa itu Bisnis donasi Mungkin Bisnis donasi itu Banyak gitu ya Tapi karena Keyakinannya kuat Bisa membuat Seluruh orang Di Indonesia Terbantu Dengan cara yang Paling mudah Nah banyak yang Sepakat dengan ide itu Akhirnya Besarlah kita bisa Nah ini contoh Video bagaimana Bisnis sepatu Tapi tidak sekedar Jualan sepatu Ini yang saya sebut Keyakinan Atau Why dari sebuah bisnis A new pair would be given to a child, a knee, one for one. They'd be shoes for a better tomorrow. Tomorrow shoes. So I called them Toms. I remember boxing some of the first Toms at Blake's apartment. We sold 10,000 pairs that first summer, so we gave away 10,000 pairs. 10,000 pairs that protected children from disease and infection, that completed the school uniform, helping increase enrollment. We gave repeatedly, going back time and time again to the same communities, watching the kids grow up with Toms on their feet. 10,000 became 1 million, 2 million. A spontaneous response to a simple need had evolved into something much bigger than we had expected. We were learning to give by... Ya, itu ya. Itu cerita tentang Tom Schuss, ya. Jadi, si Tom ini. Tom ini singkatanya Tomor Schuss. Terus sepatu masa depan, gitu ya. Mulai bisnisnya bukan karena dia mau jualan produk, sepatu. Tapi karena dia ada masalah di Argentina, dimana banyak anak-anak yang nggak pakai sepatu. Idenya adalah dia jualan sepatu, satu. Jadi, setiap orang beli sepatu satu, sepatu yang lain akan diberikan ke anak-anak Argentina. Kayak gitu. Sesimpel itu. Jadi, buy one, give one. Biasanya kan buy one, get one, ya. Dua-duanya buat konsumen. Kalau yang ini, idenya buy one, give one. Nah, itu salah satu keyakinan yang menurut saya ekstrim, sih, diterapkan di bisnis. Bagus, tapi kalau tidak dipikirkan masak-masak, bisa berpengaruh ke financial bisnis. Tapi, alhamdulillahnya, banyak fan base-nya. Nah, jadi makanya, walaupun riski, walaupun ada resiko, tapi karena kalau ada banyak pendukungnya, akhirnya dia akan belain, tuh. Ayo, nggak apa-apa, beli di sini terus, gitu. Mending beli di sini, supaya bisa bantu orang banyak, daripada beli sepatu mahal-mahal, yang puluhan juta, cuma buat kita sendiri yang nikmatin. Komunikas sneaker, juga banyak yang bantu dia. Nah, hal-hal yang kayak gitu, gitu. Yang jadi, my cat. Kemarin juga saya baru makan soto di dekat rumah. Dia bikin, selama pandemi, harga soto 10 ribu, gitu. Sekarang biasanya 17 ribu. Kemudian, abis itu, saya ngobrol. Kenapa, Pak, dijuangin? Ya, alhamdulillah, saya dapat bansos berkali-kali. Jadi, dapat beras berkali-kali, dan ngumpuk. Akhirnya, beras saya gratis, tuh. Jadi, nasi saya gratis. Jadi, daripada saya masih bisa dapat perak-dua perak, tapi orang lain belum terdapat, kayak gitu. Jadi, apa namanya? Ya, alhamdulillah masih bisa bantu orang lain, kayak gitu. Dari situ, justru saya tadinya tidak perlu tertarik beli di sana, tapi karena dengar cerita seperti itu, dan saya yakin dengan, wah, saya makan di sini, berarti ya bisa bantu. Yaudah, sepertinya saya dipercaya dengan itu. Oke, itu yang pertama tentang mindset. Nah, yang kedua, itu adalah behavior, atau perilaku kita. Jadi, kalau mindset itu otaknya, kenapa kita menjalankan bisnis ini? Behavior ini bagaimana cara kita menjalankan bisnis. Cara bisnisnya, gitu. Ini S.O.P. dalam bisnis. Jadi, misalkan gini. Bisnis kita, mindsetnya adalah menerapkan keramahan. Menerapkan semangat. Bisnis selalu semangat, kayak celelelela tadi. Nah, maka bagaimana cara menerapkan semangat itu, itu yang harus kita pikirkan. Itu yang, karena supaya mindset ini, mind identity ini tidak cuma ada di atas kertas, di awang-awang, gitu kan. Kita akan suka, sering tuh kita melihat budaya perusahaan, semangat, gitu kan. Tapi kelihatan semangatnya dari mana nih, gitu. Orang-orang lesu, pegawainya lesu, gitu ya. Ruangannya gelap, dan lain-lain. Nah, jadi kita harus punya cara bagaimana menurunkan ruangan semangat tadi, gitu. Misalkan di Indomaret. Indomaret itu kalau orang datang, pegawainya harus bilang, kan, selamat datang di Indomaret, gitu kan. Kalau di Pecelelela dulu, pegawainya teriak kalau ada orang datang. Selamat pagi, selamat datang di Lela. Itu cara buat menurunkan mindset semangat tadi, gitu. Nah, sekarang di bisnis kita, apa nih mindset-nya? Jujur. Gimana jujurnya? Apakah bilang, Bu, ini harga modalnya segini. Ibu, terserah beli berapa aja. Nah, itu bukan cara. Nggak jujur. Nggak se-extreme itu juga cara jujurnya, gitu ya. Misalkan ya, apa ya, apa ya, Atau jangan jujur deh. Ramah aja misalnya. Atau ini. Cepat, gitu ya. Salah satu nilainya adalah gesit atau cepat. Nah, misalkan, apa nih cara menurunkannya? Bagaimana cara menurunkan dalam bisnis hari-hari? Itu dengan cara, misalkan, CS-nya ready 24 jam. Kayak gitu. Terus, kayak misalkan apa ya, toko, contohnya apa tuh? Apotika 24, komplit 24 jam. Jadi kan itu jelas tuh. Apa yang dia jual adalah, pertama komplit, yang kedua, 24 jam. Karena apotik tuh, apa namanya, barangnya organ dan dibutuhkan kapanpun. Obat tuh harus dibutuhkan kapanpun ya, mau tengah malam dan sebagainya. Makanya, dan gimana cara menurunkannya? Itu lebih gampang sih. Yaudah, bikin toko, buka aja 24 jam. Bikin bagi, save kerja. Jadi, behavior identity ini adalah, bagaimana cara kita, menurunkan ide-ide yang abstrak tadi, jadi lebih konkret. Oke. Terakhir, visual identity. Visual identity itu, adalah, buat mewujudkan, tadi, mindset kita, kenapa kita, kenapa kita, membuat bisnis ini, bagaimana cara kita menjalankannya, dalam bentuk, visual, atau dalam bentuk, yang bisa terlihat, yang bisa dirasakan. Kenapa harus visual? Karena, kalau tidak visual, orang gak akan melihat. Kalau cuma bilang, wah saya semangat, tapi tidak divisualkan, tidak itu orang gak tahu. Wah saya, jadi, harus ada, bentuk, konkretnya, yang bisa diindra. Bisa didengar. Karena, visual inilah yang akan nanti, menjadi simbol asosiasi. Kalau di brandingnya tadi, kita ngomongin asosiasi itu, pemujaan terhadap simbol. Inilah yang akan, menghubungkan, antara nilai kita, visual ini akan menghubungkan, antara nilai kita, dengan, apa namanya, ingatan, ingatan atau memori dari konsumen. Kayak gitu. Jadi, sesimpel kayak, warna orang, itu persija. Persija itu apa? Ini dia punya nilai. Cloud B itu Jakarta. Cloud B Jakarta, identik dengan persija. Jadi, orang menghubungkan. Nah, itu kan, harus ada simbol visual. Nah, visual identity ini, bentuknya, tidak hanya logo ya. Jadi, tidak hanya yang dilihat mata. Jadi, seringkali kita ngomongin visual identity, atau atribut visual itu, logo, kopsurat, apalagi, hal-hal yang mata. Padahal, ada indera lain, yang bisa kita, pakai untuk visual. Dan, secara tidak sadar, seringkali, sudah banyak yang pernah menerapkan ini. Contohnya, abang-abang, keliling kaki lima. Itu sudah pakai visual identity. Jadi, kalau, malam-malam kita dengar, apa namanya, suara, ada abang-abang lewat, ting-ting-ting-ting, kita pasti tahu, oh, itu bakso. Ada dok-dok-dok-dok, saya sudah tahu, itu pasti nasi goreng dok-dok. Ada tek-tek-tek-tek, saya tahu itu nasi goreng tek-tek. Bahkan, saya tahu bedanya antara nasi goreng dok-dok, sama tek-tek. Karena, suara. Nah, suara itu, apa yang bisa kita dengar, itu termasuk dari indera, pendengaran, yang itu masuk dari visual identity. identity. Mata banyak lagi tuh, warna, jenis huruf, ya itu nanti diturunkan ke banyak atribut ya, kaos, dan sebagainya. terus, suhu udara, indera, indera praba juga, kulit kita, itu masuk bagian dari brand identity. Jadi, kalau kita mau menerapkan brand, misalkan yang punya kuliner, dan ada restonya, itu, indera praba kita, itu jadi hal yang diingat. Misalkan gini, kenapa banyak anak-anak lebih senang diajak ke pasar tradisi, pasar supermarket, ke mall, daripada ke pasar tradisional. Karena adem di mall, gitu kan. Nah, itu termasuk dari ingatan, gitu kan. Wah, di mana? Di mall lebih adem daripada di sini. Mungkin restoran juga kita, kita desain juga tuh brandingnya. Kalau kita mendesainnya, mindset kita jelas nyaman, maka harus kita pikirkan sampai ke, ke udaranya, gitu. Kalau terlalu panas, ya tambahinlah tipah, seperti itu. Kalau terlalu sempit, jangan sempit-sempit amat, dilegain dikit, gitu kan. Terus, tadi ya, praba, penciuman, itu juga, indera hidung, itu juga bagian dari visual identity. Kalau, kita pernah ke Britpop, atau sekarang lagi ramai, Roti O, gitu ya. Itu apakah, saat kita lewat, beneran, bau roti? Itu bukan bau roti, itu, pewangi roti, gitu. Starbucks juga sama, itu bukan bau kopi, tapi pewangi, kopi. Kenapa sampai seniat itu diciptakan baunya? Supaya, supaya ingat, gitu, ketika, apa namanya, ketika, kita lewat, wah, bau kopi nih, jangan-jangan ada roti, oh, kemudian, tengok-tengok kiri kanan, kan. Oh, bener, ada roti, oh, kita langsung datang. Jadi, sate juga seperti itu. Kenapa sate itu, asapnya harus dikipas, ke arah jalanan, biarin asapnya itu. Supaya orang, kenium bau sate, dan itu bagian dari brand identity. Jadi, alat promosi itu banyak ya, nggak hanya terbatas pada, brosur, poster, gitu ya, tapi hal-hal yang sebenarnya tidak terlihat, itu, masuk ke dalam, alat bawah sadar kita, sebagai alat promosi juga. Kita sebut, silent sales ya, salesman. Nah, ini contohnya, visual identity. Jadi, warna itu bahkan punya, punya sifat, gitu. Jadi, kalau kita mau bikin produk, kemudian produk kita nih, cirinya apa nih? Oh, saya punya bank. Banknya itu, cirinya amanah. Makanya, warna yang paling dekat dengan terpercaya itu adalah warna biru. Makanya, kita kalau melihat, bank itu ratalah warnanya biru. Terus, produk kita apa nih? Makanan. Oh, makanan itu cenderung ke nafsu, nafsu makan. Warna apa yang meningkatkan nafsu makannya? Oh, warna merah. Makanya, kalau kita lihat, pasti, warna merah ke kuning, itu rata-rata warna yang dipakai buat makanan. Karena itu warna yang secara psikologis meningkatkan emosional kita, nafsu makan. Dan pizza hot, semuanya di merahin. Jadi, jangan sampai salah nih. Terbalik, kita memilih, bikin, bikin restoran warnanya abu-abu. Itu suram. Abu-abu itu warna-warna teknologi. Makanya, produk-produk teknologi, dipakai-produknya, abu-abu. Karena stabil. Warna yang stabil, warna kuat, stabil, tidak mudah tergoyahkan. Jangan, produk teknologi kan itu ya. Dia harus stabil, bisa dipakai jangka waktu lama. Warna hijau itu warna-warna yang natural. Jadi, kalau misalkan kita bikin produk kecantikan atau herbal, jangan pakai warna yang kebalikannya. Misalkan warna kuning hitam. Wah, ini produk kecantikan apa? Extra juice nih. Pakai warna-warna yang peaceful dan natural. Misalkan hijau, putih, kayak gitu. Nah, ini contohnya ya, peaceful identity. Ada kopi ya, kopi mochaccino. Kenapa warnanya pink? Karena menyasar bukan cuma laki-laki. Mochaccino itu juga menyasar pada perempuan. Dulu, image kopi itu cuma laki-laki. Karena kapal api itu kuat banget. Brandnya kuat, sehingga munculkan image-nya itu laki-laki. top coffee juga modelnya Iwan Fals, laki-laki. Sekarang, segmen perempuan juga dihajar. Makanya banyak brand-brand kopi yang ambil segmen perempuan. Kayak ini Chelsea Islan. Kemudian terakhir Anya Geraldine di kopi apa gitu. Nah, berikutnya ada ini nih. Visual identity buat produk kosmetik. Produk kosmetik itu ada body shop sama wardah. Ini bedanya kelihatan ya. Kalau body shop itu lebih ke natural. Fotonya pakai daun pisang warna hijau. Wardah itu lebih ke apa namanya ke kesucian. Kepolosan. Makanya warnanya pakai banyakan putih sama hijau. Close up juga kayak gitu nih. Close up itu kalau yang eh apa setagi close up dan pepsodan kalau dibedakan dilihat visual identity juga besar. Kelihatan tuh. Oh close up itu lebih ke remaja yang belum nikah masih pacaran gitu kan ya. Terkait tentang relasi. Oh iklan close up di Indonesia, di Thailand, di Jepang. Itu modelnya sama. Karena dia punya segmen pasar yang sama. Beda sama pepsodan. Pepso dan memang keluarga. Gitu. Sampai disini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak sebelum saya lanjut ke copywriting. Boleh diskusi lagi? Monggo kalau ada yang mau bertanya boleh open mic. Pak Agus Santoso ya. Silahkan Pak. Sudah sebut tangan. Ya boleh Pak Agus. Mas Fahri ini kita sudah ada lima pertanyaan terkait branding atau mau dijawab dulu yang terkait branding lima pertanyaan ini ya? Ya boleh. Aku share screen boleh ya? Ya boleh. Ada pertanyaan. Saya stop share. Ya sudah kelihatan ya. Oke mungkin dari yang pertama Ibu Nursiah ada ya? Mungkin disini maksudnya bagaimana meningkatkan produk yang lebih baik lagi dan biar punya logo yang dikenal gitu kalian mas ya? Ya. Silahkan mas. Oke ini saya coba lihat dulu lima pertanyaannya nanti saya jawab sekaligus yang mirip-mirip sama saya jawab satu persatu ya. Oke. Pertama ini ada yang mirip ya Ibu Nursiah antara meningkatkan produk yang lebih baik lagi dan punya logo yang dikenal sama Pak Agustinus berapa banyak berapa lama waktunya untuk dari awal branding sampai ke pembelian. Kayak gitu. Nah. Dua hal ini saya jawab bersamaan. Pertama tadi saya tekankan lagi branding itu tidak serta-merta ke penjualan. Kalau ke penjualan itu namanya sales. Sales forcing. Tapi kalau branding itu adalah make up. Ibarat kalau kita nyari jodoh yang pertama selling itu adalah kita ngobrol ke semua orang pendekatan gitu ya. Eh saya punya ini. Tapi kalau branding itu kita make up nih. Kita bagusin diri sendiri sehingga nanti banyak orang yang datang tertarik sama kita. Gitu. Jadi bahkan branding itu kita tidak perlu ngomong. tidak perlu ngomong tapi karena orang sudah melihat kita tertarik orang datang sendiri. Itu yang namanya branding. Jadi kita memperbaiki diri identitas kita dibuat yang bagus supaya orang kenal. Tapi memang untuk kenal ini nah ini masuk ke pertanyaan di Indonesia gimana biar dikenal. Nah makanya untuk dikenal ini memang ada ada caranya marketing. jadi setelah kita brandingnya bagus identitasnya bagus harus dikenalkan. Yang dikenalkan pertama adalah kita harus keluar rumah. Nah ibaratnya tadi sudah make up kalau di rumah aja nggak ada yang ini dong nggak ada yang lihat gitu. Oke kita harus keluar rumah harus ketemu. Nah kalau di bisnis keluar rumah itu artinya kemana sih? oh ke semua tempat dimana ada orang berkumpul yang itu adalah target konsumen kita. Contoh misalkan oh saya produknya adalah saya pakai produk saya ya misalkan produk saya adalah buku anak tempat ngumpul berarti buku anak siapa yang beli ya? Oh ibu-ibu kalau ibu-ibu berarti saya ngumpulnya dimana nih? Di Instagram banyak ibu-ibu ngumpul di Instagram di grup-grup komunitas sekolah di mana lagi? Ya gitu ya di Facebook di Twitter sehingga misalkan orang lagi scroll kemudian ngeliat kayak gitu misalkan produk kuliner dimana sih orang ngumpul produk kuliner gitu di Instagram ya ada tapi yang paling ini adalah biasanya di di jasa instan ini ya apa kurir instan pemesanan makanan kayak gofood dreadfood apalagi yang sekarang masih ada lumayan masih banyak kok yang ada kayak gitu kemudian di kooperasi seperti itu jadi memang jadi fokus saya sih bukan logonya yang dikenal tapi produk kita secara keseluruhan karena kalau logo doang apa namanya orang gak kenal logo tapi gak tahu ini produknya apa ya gitu kan ini juga jadi yang harus dikenal adalah produk kita secara keseluruhan nah tips lagi buat bikin logo kalau zaman sekarang bikin logo itu langsung ketulisan gitu karena supaya orang langsung kenal nih oh ini produk tentang ini Tokopedia oh ini pasti jualan nih ruang guru oh ini pasti belajar nih Bukalapak oh jualan Traveloka travel oh jalan-jalan dan produk-produk merek-merek itu logologi itu rata-rata pakai huruf tulisan jadi untuk di zaman sekarang yang mereknya itu sudah berhamburan kita kayaknya buat UKM agak susah kalau mau bikin merek dengan nama yang tidak relevan tidak nyambung langsung dengan produk kita misalkan kalau zaman dulu mungkin bisa nih bikin merek udang garam yang dijual rokok bukan bukan garam gitu tapi kalau sekarang kita bikin misalkan udang kopi yang dijual adalah herbal itu sudah gak bisa orang bisa salah persepsi kita bikin merek sekarang atau logo sekarang harus straightforward apa yang mau dijual karena orang sudah terlalu jenuh sudah banyak-terlalu banyak merek jadi harus yang langsung to the point itu sih tips buat dikenal konsumen dan saya tekan lagi benar-benar harus kenal siapa ini ya siapa tujuan konsumen kita karena seringkali kita pameran atau ngumpul di tempat tertentu tapi bukan tujuan kita bukan konsumen kita makanya kita harus tahu siapa konsumen kita dan ngumpulnya di tempat-tempat yang memang gitu dan kalau misalkan wah ternyata konsumen kita anak-anak ini nih anak-anak SMA nih kayak gitu sekarang ngumpulnya di tiktok tadi brand itu harus menyesuaikan zamannya kalau emang sekarang anak-anak di tiktok lo gak mau masuk ke sana kemudian kedua tahapan untuk membangun branding mereknya dulu yang dibangun atau usahanya atau produknya dulu produknya dulu yang dibangun produknya dulu karena ketika kita membangun produk otomatis kita sedang kalau saya terjemahkan gini ya usaha itu berarti legalnya kayak si UPRT dan sebagainya kalau merek itu berarti identitas rogonya dan sebagainya termasuk hak ini atau produknya dulu saya sarankan produknya dulu kenapa? karena tahapan pertama di membangun brand itu adalah produk market fit apa itu produk market fit? produk yang sesuai dengan siapa konsumennya gitu jadi kalau kita udah mulai usahanya dulu atau udah bikin mereknya dulu tapi produknya gak sesuai kita susah ganti-ganti kita harus bikin dulu produk yang bisa dites tes kemudian nyambung nih banyak yang suka nih yaudah bisa kita lanjutkan tapi kalau gak masih sedikit yang suka kita harus otak-atik lagi kira-kira apa ya jadi jangan sampai terlanjur ngurus izin dan sebagainya tapi sedangkan produknya sendiri belum valid gitu belum apa belum disukai oleh konsumen kita kita belum belum tahu gimana sih jual ini dan ini sering saya temui di UKM gitu ya terutama dulu saya pengalaman di 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 kementerian gitu jadi banyak yang terlalu fokus pada pada register-register gitu ya itu bagus gitu ya tapi punya merek terlalu dini itu juga tidak ada manfaatnya juga karena merek itu kan buat melindungi hukum ya jadi supaya tidak di copy kalau memang sudah besar di copy kita bisa tuntut balik dan itu lumayan uang tuntutannya besar tapi kalau masih kecil buat apa meniru merek seperti itu kan tapi ini bukan mengecilkan haki ya haki itu penting karena saya juga punya beberapa teman yang kasusnya itu dipiru oleh perusahaan besar karena tidak ada haki jadi itu tetap artinya tapi jangan sampai starting dari masalah perizinan dan itu tapi produknya sendiri belum market fit kayak gitu mas irfan branding yang benar itu ini terlalu general saya skip ya karena tadi sepanjang materi saya jawab tentang masalah branding setelah saya lihat video tentang branding dan persepsi antreproduk kita efektivitas jualan dilakukan dalam branding berapa lama waktu yang dibutuhkan hari awal branding sampai ke pembelian untuk yang sudah berbayar nah kalau untuk berbayar itu saya jawabnya langsung ke selling ke penjualan kalau ngomongin branding itu sampai ke pembelian itu bukan itu jawabannya kalau branding sampai ke pembelian itu kurang tepat karena tadi saya jelaskan branding itu untuk menciptakan pelanggan jadi ketika ada ada pembeli yang membeli untuk kedua kalinya itu sudah kita hitung branding itu tapi kalau orang membeli sekali nah itu disebutnya penjualan atau closing atau sales nah buat closing cepat apalagi berbayar ya misalkan kita berbayar itu misalkan pakai iklan Facebook ads dan sebagainya kita pasang sehari 100 ribu kalau iklannya bagus bisa sampai 20 atau 50 order kayak gitu nah ini mungkin dibahas di sesi lain di sesi pemasaran karena saya sesi branding nah tapi masalahnya adalah ketika sudah membeli kan dia nyobain tuh nah kira-kira ini tipe-tipe produk kapok atau produk najih kalau produk kapok beli ah ini doang ah ini yaudah akhirnya gak beli lagi tapi produk najih itu produk yang nangenin beli lagi beli lagi nah disitu tuh najihnya itu karena apa itu yang akan jadi kunci utama branding itu kira-kira 5 pertanyaan sama Pak Embay boleh open mic kali ya kalau masih mau dijawab saya kurang paham silakan Pak Embay langsung bertanya saja terkait yang sudah ditanyakan di link pertanyaan dibuka mute ya Pak halo Pak Embay mau dilanjutkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa apa yang tadi sampaikan terima kasih mas atas jawabannya ya sedikit saya di luar kebetulan usaha saya di budidaya ya oh budidaya ikan lele itu ya Pak pembenian Pak oh iya pembenian kita mulai usaha dari 2010 sampai sekarang usaha kita biasa pasang dan surut ya di usaha dampak COVID ini sangat terasa sekarang jualan kita turun Pak karena permintaan pasar kaitan dengan ikan konsumsi menurun pasarnya kan Jakarta ya tentu Alhamdulillah sekarang saya bergeser di usaha bikin pakan ya pakan bandiri berdasarkan sama teman betulan di pakan itu kita belum punya brand pasti polos belum punya nama formulanya udah udah bagus udah banyak yang pakai teman-teman kita pakan itu untuk informasi apa informasi nilai nilainya nilai giginya proteinnya udah ada 30% proteinnya terus yang lain-lain kandungan pakannya terus udah banyak yang pakai permasalahannya di izin usaha edar bisa gak bantu oke kalau izin usaha edar saya belum bisa Pak perizinan saya butuhkan bagiannya tapi gak tau itu di perindustrian atau di perdagangan atau di platform saya kurang paham terus untuk meningkatkan itu kan kita belum punya brand belum punya nama pakan itu masih makan polos tapi pemasarnya masih rekan-rekan petani sih pakai rombok rombok oke paham Pak pertanyaannya jadi kalau yang pembenihan sebelumnya jual benih apa jual daging Pak jual benih kita breeding kita breeding dari mijahin ya mijahin jantan dan bedina biasa gitu sampai 30 hari ukuran 34 kita jual oke 34 kita jual satu bulan tiga hari panennya oke Pak siapa kita panen 50 ribu sampai 100 ribu ekor itu benih ya tapi kalau netesnya sampai 300 ribu ekor oke saya jawab dua sekaligus siapa ya untuk yang usaha pembenihan sama usaha pakan kalau pakan itu baru baru nih sama teman merintis oke nah kalau untuk yang pembenihan Pak branding itu akan jauh lebih efektif itu dari sisi B2C atau jualannya itu langsung ke konsumen Pak jadi ada dua ada B2B bisnis ke bisnis ke rekan petani dan sebagainya atau langsung ke B2C nah kenapa lebih efektif B2C karena kalau langsung ke konsumen mungkin Pak Embai tahu kita bisa meningkatkan harga jual lebih tinggi ketimbang ke bisnis kalau bisnis kan dia buat dijual lagi tuh kadang ketang pulak gitu iya suka di ikut agaknya lebih lebih bagus langsung ke petani emang nah kalau daya unggul dari branding ini adalah kita mampu menjual langsung ke end user atau ke konsumen akhir gitu jadi dan kita bisa langsung menjual mungkin sedikit lebih murah daripada harga-harga yang lain gitu karena kan kita produsennya sekaligus cuma memang masalah menciptakan brandnya ini yang lumayan PR kita harus tahu seperti apa karakter konsumen sekarang kayak sekarang tuh lagi ngetrend banget frozen food itu bisa tuh lele filet atau ikan tilapia kemarin saya baru tahu ikan tilapia itu ternyata ikan nila ya nah itu kan pekerjaan branding ikan tilapia filet pas saya cari wah ini jenis ikan nila ikan dori filet wah dori itu ternyata ikan patin gitu kan dari tanyaan itu kerjaan dari branding yang membuat yang kelihatannya lokal tapi wah jadi lebih eksklusif ya betul betul hal-hal itu yang kita tonjolkan barangkali ya ya itu jadi di pembinihan kita itu betulnya kita kelompok saya ketua kelompok ya Bina Manungga Mandiri UPR kita udah CPIB pak cara budidai ikan udah punya serpikat gitu informasinya itu berangkali setiap kita tawarkan benih kita kalau benih kita itu udah CPIB gitu pertama indukannya udah bersertifikat oke nah kalau CPIB itu yang mengerti nanti perkan petani berarti ya mengerti bahasa itu ya pak iya unit-unit kita itu udah berarti di branding itu tadi seperti saya jelaskan yang harus kita tonjolkan nah ini langsung masuk copywriting adalah bahasa yang dimengerti oleh konsumen gitu kalau konsumen kita petani dia gunakan bahasa-bahasa yang namanya ditunjukkan oleh petani tapi kalau langsung ke end user ke saya misalkan ibu rumah tangga atau kemana orang gak tahu tuh apa itu CPIB dan sebagainya langsung aja ke dagingnya tanpa duri rendah lemak omega 3 tinggi hal-hal yang kayak gitu yang ditonjolkan jadi ini perlu ditentukan dulu nanti kalau mau kerkan petani itu tetap gak apa-apa dilanjutkan mungkin tinggal hal-hal yang ditonjolkan tadi itu kayak CPIB itu sudah bagus ditenangkan kalau ke konsumen itu kita perlu menyesuaikan bahasanya dengan kebutuhan konsumen mungkin di apa istilahnya di vakum filler kayak gitu ada proses filletnya atau mungkin langsung ditambahin bumbu kayak gitu mungkin kerjaannya jadi lebih sedikit repot tapi kan kita bisa naikin harganya dan dengan harga kenaikan harga itu kita bisa jadi mengerjakan tadi menambahkan value added produknya nilai tambahnya bisa kita menambahkan gitu pakan juga seperti itu nah kalau pakan ini kita harus tonjolkan apa sih yang menarik dari pakan ini ini saya pakai contoh misalkan pons apa tuh pemutih wajah pons pons itu apa sih yang ditonjolkan putih dalam 7 hari kan walaupun itu bohong kalau udah susah putih ya mau 3 hari belum putih juga nah hal-hal itu yang perlu di tapi harus jujur ya gak kayak gak kayak yang bohong tadi gitu ya harus jujur apa sih misalkan gemuk dalam 7 hari kayak gitu ya atau langsung besar atau selama karena di apa industri perdagangan juga ada undang-undang ada peraturan kan tidak boleh over promise gitu jangan perlu membohong konsumen nanti ada apa deliknya juga seperti itu tapi tadi kita harus tonjolkan apa kelebihan dari pakan ini dan itu harus dicari karena mungkin gini saya juga penggemar kucing dan saya tahu jenis-jenis makanan kucing bahkan si Royal Canin produksi makanan kucing itu itu punya banyak jenis pakan untuk tiap spesies kucing jadi kucing persia itu ada pakannya sendiri itu buat melembutkan bulu pakan kucing baru ibu melahirkan itu ada sendiri pakannya buat meningkatkan produksi susunya gitu ya ada pakan kucing apa yang gak punya bulu kucing sping supaya keringatnya gak terlalu banyak keluar gitu itu sampai di Paris ada pusat penelitian pakan itu aneh banget kan tapi itu ada konsumennya ternyata karena memang konsumen itu mencari pakan untuk kebutuhan tertentu gitu jadi disini nanti pakan ini kalau memang sudah ada risetnya bagus bisa dibuat spesifik tuh pakan ini buat apa untuk pembesaran untuk penggemukan untuk apa misalkan untuk lele yang lagi mau pemijahan misalkan seperti itu gitu kira-kira Pak terima kasih oke saya kembalikan ke moderator masih ada materi terkait copywriting ya mas oke ya mungkin kita langsung lanjut ke copywriting dulu mungkin nanti setelah ada copywriting kita bisa lanjut sesikannya jawab ya mungkin agak dipersingkat aja ya mas yang copywriting ya oke saya share screen materi copywriting oke langsung saya ke inti dari copywriting ya jadi karena copywriting bagian dari brand maka copywriting itu harus punya tiga hal yang harus kita perhatikan pertama adalah konsisten dengan manfaat utama produk gitu jadi apa yang kita tampilkan dari manfaat utama tadi misalkan tadi saya sampaikan Janssen 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 itu adalah sampo tidak pedih di mata tropical minyak dua kali penyaringan gitu maka di copywriting itu harus sering-sering diulang supaya ingat gitu itu bisa kita sebut dengan tagline atau moto product ya moto product tadi ya K24 komplit 24 jam itu harus sering-sering diulang supaya orang ingat oh ternyata manfaat kita itu yang pertama terus kedua adalah mudah dipahami sama konsumen kita tadi yang langsung saja ke case tadi yang pakan lele tadi ya pembelihan kalau konsumen kita petani maka pakai bahasa yang dipahami oleh petani yang buat mereka itu bernilai misalkan CPIB kemudian apa ya kalau di industri pangan kayak apa sih itu supaya GMP good management facturing practice gitu dan sebagainya yang memang itu dipahami sama pelaku industri di bawah kita tapi kalau segmen kita bukan rekan bisnis tapi segmen kita langsung ke konsumen maka pakai bahasa yang mereka mengerti yang mereka butuhkan misalkan tadi jualan lele buat keluarga buat anak-anak yang baru punya bayi oh yaudah kita konjolkan aja nih ikan dori punya omega 3 yang tinggi ikan bandeng punya protein yang lebih tinggi daripada salmon itu perlu dibandingkan kayak gitu gak boleh karena orang kan ngira wah salmon mahal impor ternyata bandeng proteinnya lebih tinggi nah itu juga konteks atau situasi atau kondisi yang harus kita bangun adalah situasi yang harus dipahami dan dimengerti oleh konsumen kita dan ketiga harus disesuaikan sama channel penjualan kita ngomongnya dimana nih kalau kita ngomongnya di instagram berarti kita ngobrolnya pakai apa oh pakai captionnya instagram yang ada karakter berapa ratus kalau kita ngomongnya pakai whatsapp berarti ketik di whatsapp gak ada batasan tapi kalau terlalu panjang juga orang males bacanya orang males nge-share kalau kita sharenya di youtube oh berarti kita ngomong bukan ditulis tapi pakai video seperti itu nah ini tiga hal yang perlu kita perhatikan di awal tentang copywriting pertama adalah konsisten harus diulang-ulang manfaat kita kedua harus dipahami dan ketiga disesuaikan sama channel distribusi ini ini sudah saya tadi bahas ini sudah saya bahas nah ini contoh sederhana dalam membuat copywriting jadi kita harus menonjolkan value utama kita itu dalam bentuk copywriting dan dalam bentuk satu kalimat ini bisa jadi PR buat kita oh sorry oke ya ini template-nya yang bisa kita gunakan membuat value utama dalam copywriting yang pertama adalah kita harus sebut siapa konsumen kita siapa konsumen kita dan ini harus spesifik jadi jangan sampai kita menulis orang Indonesia itu terlalu luas umat manusia itu terlalu luas jadi langsung aja ke spesifik ibu rumah tangga terus kedua si konsumen kita ini karena dia jadi tokoh utama dalam cerita kita menghadapi situasi seperti apa misalkan nanti saya kasih jelas zamannya itu seperti apa sekarang misalkan zaman industri 4.0 kemudian karena dia menghadapi situasi ini sehingga nama user atau nama penggunanya yang menggunakan produk kita mengalami masalah tertentu nah itu kita jelaskan masalahnya apa untuk itu nah baru nih kita hadir sebagai pemandu bisnis kita hadir sebagai fasilitator untuk menyelesaikan masalah mereka makanya untuk itu nama bisnis kita hadir untuk membantu membantu menyelesaikan masalah tertentu masalah yang diselesaikan apa dengan fitur produknya ini kita jelaskan nah ini saya kasih contoh produk saya misalkan nama konsumen saya adalah orang tua milenial jadi orang tua milenial menghadapi zaman serba teknologi 4.0 jadi kondisi sekarang ibu-ibu zaman sekarang menghadapinya adalah dia hadir di apa di zaman yang semuanya pegang gadget pegang hp bisa googling sehingga generasi alpha generasi alpha ini anak-anak dari orang tua milenial tadi mengalami over screen time apa sih over screen time itu mengalami melihat hp terlalu lama sehingga kurang sosialisasi jadi sekarang banyak anak yang telat ngomong kemudian itu karena over screen time oleh karena itu ya umi kids ini produk saya hadir untuk membantu memberikan alternatif screen time jadi ini masalah yang diselesaikan jadi hadir untuk membantu memberikan produk selain gadget dengan nah ini baru kita sebutkan fitur produk kita fitur produk kita misalkan fitur produk saya adalah produk edukasi buku anak yang menstimulasi 5 aspek perkembangan itu ada motorik sentori kognitif emosional bahasa dan sebagainya nah template seperti ini bisa kita pakai nih buat membantu kita dalam membuat lebih clear copywriting bisnis kita dan apa namanya dan bisa kita pakai berulang-ulang dalam sarana promosi kita nanti jadi kalau lupa wah bisnis saya apa ya itu bisa kita baca lagi saya kasih jatuh tadi pak yang baik nama konsumen misalkan rekan petani menghadapi situasi misalkan situasi pancaroba iklim yang makin tidak terkendali panas kemarau sehingga penggunanya siapa sehingganya lelenya tadi ya sehingga benih-benih lele mengalami penyakit untuk itu nama bisnisnya apa tadi misalkan lele sang kuryang misalkan pakan lele sang kuryang hadir untuk membantu agar tidak terjadi pertumbuhan lambat dan hama penyakit dari lele dengan fitur produk tadi tuh misalkan mencegah penyakit di situasi pancaroba kemudian meningkatkan jumlah daging mengurangi lemaknya kayak gitu-gitulah saya kurang paham tapi gitu struktur menyusunnya gitu nah indah dengan kayak gini kita lebih mudah buat untuk apa namanya mengenal seperti apa sih bisnis kita ini sebuah kalimat simpel tapi bisa langsung ketahuan tuh sebetulnya konsumen kita siapa sih masalah yang dihadapi apa sih terus kita bisa langsung tahu juga sebetulnya keunggulan produk kita dimana sih oke itu slide terakhir saya tadi ada dua hal yang bisa bapak dan ibu kerjakan untuk merancang bisnisnya yang pertama adalah merancang ini brand identity ya membuat visual identity mind identity dan behavioral dan yang kedua membuat ini template copywriting untuk value bisnis atau manfaat dari produk kita saya cukupkan sudah jam tiga sore saya kembalikan ke moderator terima kasih bapak ibu sekalian wassalamualaikum warahmatullahi baik terima kasih mas Fahri menarik sekali ya ini materi dari mas Fahri terkait branding dan copywriting memang ternyata penting banget buat bisnis kita walaupun bisnis kita masih skala mikro atau kecil tapi memang penting banget ya mas untuk mengetahui sebenarnya branding produk kita itu apa sih dan bagaimana sih kita bisa membuat copywriting yang bagus dan menarik untuk menarik para konsumen untuk bisa membeli produk kita seperti itu ya nah disini mungkin bapak ibu ada yang mau bertanya gak nih terkait branding dan copywriting atau ada yang belum jelas ayo mumpung disini masih ada mas Fahri jadi silahkan bertanya halo bapak ibu halo ibu Nurul ada yang mau ditanyain ibu sudah jelas ibu oke sudah ibu Eva Pak Ade ini saya sebut satu-satu ya nanti ya saya acak aja ya ini pada gak kelihatan mukanya saya pengen boleh dong videonya dibuka ya tolong videonya dibuka boleh semuanya dibuka videonya nah Pak Agustinos ada yang mau ditanyain Pak apa sudah jelas Pak Mbak Yuli iya ibu Nurul boleh minta nomor HPnya nanti misalnya kita ada pertanyaan yang menyusul gitu boleh gak secara jatuh oh ini saya langsung dari Mas Fahri nya ya yang berkenan atau ya minta nomor HPnya yang Mas Fahri mungkin bisa di set boleh nanti ke rakamin dulu ke nomor panitia dari rakamin nanti bisa dilanjutkan ke saya oke ini gak ada yang mau bertanya lagi ya ini sudah paham semua belum kepikir kali Mbak Yuli kalau gak ada yang bertanya mungkin saya mau tanya dulu ya ke Mas Fahri branding itu kan salah satunya juga bisa lewat endorse ya Mas yang nge-branding produk kita ya endorse itu kan membutuhkan biaya ya apalagi kita ngendorsenya artis seperti itu nah kalau misalnya kita memang tadi sih Mas Fahri sudah menjelaskan bisa tanpa biaya juga ya tapi hal yang apa ya sih yang bisa kita lakukan tanpa modal tapi kita juga bisa mem-branding kita seperti kita mem-branding dengan kayak pakai endorse seperti itu ya jadi pertama saya bahas endorse dulu ya endorse ini ada ada kelebihan ada kekurangannya kelebihannya adalah dia bisa naik dalam waktu cepat tapi kekurangannya adalah segala sesuatu yang instant atau cepat itu biasanya gak bertahan lama gitu artinya biasanya endorse itu orang datang itu karena kebutuhan tertentu misalkan giveaway atau apa jadi kadang-kadang wah bisa langsung 10 ribu tapi makanya suka kita lihat misalkan akun follower Instagram tertentu baru berapa hari langsung 10 ribu tapi coba perhatikan postingannya itu paling likes-nya 10, 15, 25 gitu karena yang dibangun bukan pelanggan tapi tadi orang yang datang kemudian baru ngenal baru tahapan kenal memang kalau branding itu jangka waktunya agak lama nah yang bisa diciptakan itu kalau dari seri branding adalah sharing content atau kita bikin content sehari-hari yang itu mencerminkan apa yang kita kerjakan gitu jadi misalkan produk kita apa nih produk kita misalkan benih lele lagi kalau yang contohnya benih lele ya itu yaudah kita sharing aja misalkan jenis-jenis lele cara perawatan lele kemudian vlog sehari-hari misalkan lagi ngasih makan lele dan sebagainya itu memang agak lama tapi kalau kita lakukan secara konsisten sharing posting tertentu gitu ya misalkan di instagram ya di instagram itu kita selalu sharing seperti itu itu akan ada aja yang datang dan jadi istilahnya subscriber kita gitu nontonin kita terus memantau sehari-hari kita gitu bukan tidak mungkin mungkin gak langsung jadi beli gitu ya mungkin gak langsung beli tapi minimal dia inget gitu inget wah sewaktu-waktu kalau misalkan ada yang nanya dia bisa merekomendasikan kayak gitu itu pertama terus kedua kalau mau endorse kalau bisa jangan diarahkan endorse-endorse yang giveaway tapi endorse yang tertentu misalkan endorse bikin challenge buat masak apa misalkan produk kita kuliner ya jadi cari endorse yang tantangannya itu sejalan dengan bisnis kita gitu misalkan bisnis kita kuliner maka endorse kita adalah ayo ikutan lomba masak bolu ini gitu sehingga nanti orang yang datang adalah orang-orang yang memang sesuai suka masak dan suka makan gitu lain halnya kalau misalkan endorse giveaway HP iPhone banyak kan yang kayak gitu itu yang nanti follow kita atau ikut kita itu bukan orang yang suka makan tapi orang yang suka iPhone jadi disini kita harus pintar-pintar membuat konten dan mengundang orang-orang yang sesuai dengan bisnis kita gitu baik terima kasih mas Fahri mungkin ada yang mau ditanyakan sudah cukup ya enggak ada yang mau tanya ya mungkin kita sudah isa aja mas Fahri sudah jam 3 Alhamdulillah terima kasih banyak mas Fahri atas ilmunya semoga bermanfaat buat teman-teman buka yang semua dan bisa diaplikasikan boleh sebelum kita sudahi acara ini boleh dibuka semua ya videonya ya kita foto bersama dulu sama mas Fahri minta nomor HP-nya mas Fahri mbak ya nanti ya bu ya oh iya boleh dibuka semua iya bu maaf ini saya tinggal sedikit kayaknya sebentar lagi kayak mungkin mati ya kita mau foto bersama ini bu oh iya iya khawatir mati tiba-tiba barusan ada oke boleh dibantu dengan mbak Ria ya oke saya capture ya semuanya oke ya saya capture semuanya dinyalain dulu videonya kalau ada bu Diana mungkin bu Endang bu Ade bu Imha Latif ya oke saya capture ya satu dua tiga sebentar tangan dulu bisa dulu kemungkinan oke kita ke sebelahnya ada bu Imha Latif bu Exel Pak Gali mungkin Pak oke Bu Nasia Pak Agus Santoso kita capture ya satu dua tiga oke udah bisa terima kasih terima kasih sekali lagi terima kasih sudah memberi lo kepada kita Mas Fahri terima kasih juga teman-teman kita masih ada sesi terakhir minggu depan terkait marketplace dan sosmed jadi jangan kemana-mana tetap tungguin kita dan tetap semangat buat teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh makasih Mbak Yuli makasih semuanya Mbak Yuli sub indo by broth3rmax